Nonton TV, tengah malam, dan itu pintu dibuka, jika orang itu gitu, terus ditutup lagi, terus dibuka lagi, terus abangku ngeliatin nih, abangku emang gak takut, dia gak takut tuh, dia lagi nonton bala, terus diliatin lagi, pas diliatin sama abangku langsung, dan abang aku sering banget ditampakin, jadi abangku tidur, tidur di bawah, ini jendela nih, jendela abangku di bawahnya nih, jadi tuh kebetulan itu kayak gini-gini nih, itu yang ngeliat tuh kakak aku sendiri, di gini-gini, mukanya, sama kaki, gini-gini, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Gisah Tengah Malam, bareng gue, se-Putro Kristiansyah, seperti biasa nih, malam ini gue udah menghadirkan narasumber nih, yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat menempati salah satu kontrakan di Jati Asih. Yaudah, kita kenal dulu, sebelah gue ada Mbak Lia nih, halo Mbak Lia. Halo. Apa kabar nih Mbak? Baik. Oke, nah Mbak ini nempatin salah satu kontrakan nih Mbak Lia. Nah, ini untuk informasi aja nih, Mbak Lia nih nempatin kontrakan yang pernah ditempatin sama Ibu Anggun nih. Iya, betul. Nah, yang belum nonton videonya nanti gue akan lari linknya di deskripsi nih. Nah, Mbak, ini kan kontrakan sama nih, sama yang tempatin sama Ibu Anggun, di Jati Asih. Nah, yang ngebuat Mbak Lia ini yakin itu kontrakan Mbak tempatin tuh apa tuh? Karena posisi rumahnya, jalannya juga sama. Pokoknya yang dijelasin sama Ibu Anggun itu bener-bener real banget, itu kayak apa yang aku alami. Mungkin karena nonton itu, kayak kenal nih kontrakan. Iya, kayaknya kenal deh. Ini kayaknya tau pas aku dalemin lagi nontonnya, oh bener banget ini. Kemarin di jalan apa tuh? Jalan Aktifitas. Aktifitas ya, di daerah Jati Asih. Yang ada lapangannya. Berarti di sebelah rumah itu pas ada lapangannya? Depan. Depannya? Juga ada. Oke, oke. Nah, Mbak Lia ini nempatin tahun berapa tuh Mbak? 2007. 2007? Kemarin kan Ibu Anggun tuh 2003-2006. Ini 2007. Iya, 2007 sampai 2010-2011 gitu. Pokoknya sekitar 3-4 tahun lama. Berarti ya selang Ibu Anggun keluar itu, Mbak Lia nempatin situ. Iya. Jadi kan sebelumnya tuh kakakku sakit ya, sakitnya tuh diguna-guna. Iya. Jadi akhirnya kita disuruh pindah dari rumah yang lama. Kakakku tuh cewek. Bener-bener kayak orang hamil dia dibikinnya tuh ya. Terus akhirnya yaudahlah kita kepepet kan, cari rumah dimana lagi, dapetlah di situ. Oh, itu asal mula dapet di situ. Nah, sebelum Mbak Lia ngontrak di situ tuh, ada yang nempatin nggak? Nggak ada. Kosong? Kosong. Bisa kemungkinan nih habis Ibu Anggun nih langsung Mbak Lia ya. Iya, bener. Kemungkinan ya. Karena jendainnya cuma setahun nih. Iya, bener. Kosong. Oke, oke. Dan untuk teror-terornya berarti sama nih. Ada Kuntilana, ada nenek-nenek. Sama. Bahkan aku sendiri yang ngalamin. Pokoknya sampai aku tuh hampir dibawa sama penghuni di situ. Waduh, kacau. Mungkin kalau misalnya saudara aku nggak datang waktu itu, aku bakalan, ya nggak tahu deh. Nggak tahu, bener. Berarti untuk ceritanya gimana kita tahan dulu ya Mbak Lia. Oke. Sebelum masuk cerita, seperti biasa nih, buat kalian yang mau cerita juga di channel Gisah Tengah Malam langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian nih, yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mbak Lia, nggak usah lama-lama lagi nih. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Mbak, jadi gimana ceritanya? Jadi pada tahun 2007, aku menempatin rumah itu yang ada di JTAC jalan aktivitas. Memang sih setelah semalam, setelah tinggal di situ, abang aku tuh ngerasain ada yang aneh. Jadi abang aku itu masak indomie, indomie, dan dia makan lah di atas di kamarnya. Kebetulan di kamar itu, di sampingnya tuh ada kontrakan kan, kontrakan dan itu banyak banget pohon, pohon-pohon rambutan, pohon segala macem, masih banyak bon lah ya. Nah jadi di kamar abang itu, ada jendela, satu jendela, memang jendelanya tuh aneh deh bentuknya ya, aneh. Dan abangku tuh lagi makan, kayak dia digangguin, digangguin gitu kayak ada yang manggil-manggil dia. Dari jendela itu? Tapi abangku tuh emang gak penakut dia, dia biasa aja. Terus udah tuh, dia tapi gak cerita ke siapa-siapa, dan setelah lama, setelah beberapa bulan gitu lah ya, abang aku nih semuanya pada ngalamin, pada ditampakin banget sama penghuni yang di sana, apalagi sama abang aku. Abang aku tuh punya kakak, berapa sih ya? Ada, aku lima saudara ya, aku bungsu. Jadi cowok tiga, cewek dua. Nah abang aku itu tiga, di kamar yang Ibu Anggun tempatin itu, dan aku sama kakakku yang cewek, di pojok deket banget sama masjid tuh. Di kamar abang aku itu, paling, bener-bener, paling penghuninya banget di situ. Dia nempatin di situ. Baling serem lah ya? Baling serem pengeranak ya. Bahkan ada pengeranak merah juga. Jadi abang aku setiap tidur, dia itu selalu digangguin dan lampu, lampu, wah lampu, itu selalu mati. Gak pernah mau nyala. Diganti, tetap mati? Tetap mati. Padahal baru beli, kok mati lagi? Aneh tuh. Akhirnya pake lampu buatan sendiri. Tapi lama-lama, akhirnya mau juga bertahan lampunya. Dan abang aku sering banget ditampakin, jadi abang aku tidur, tidur di bawah, ini jendela nih, jendela abang aku di bawahnya nih. Jadi tuh pengeran aku kayak gini-gini nih. Iya. Itu yang ngeliat tuh kakak aku sendiri. Iya. Kakakku sendiri. Jadi ya kebetulan kakakku juga bisa ngeliat gitu kan. Dan setiap tidur tuh abang aku sering di gini-giniin. Di gini-giniin. Iya, di gini-giniin. Iya. Sama kaki? Iya, sama kaki. Di gini-giniin gitu. Ya, terus, kalau di kamar aku sama kakakku, itu juga ada jendela. Nah, disitu juga kumtel enak. Kumtel enak sama kakek-kakek. Tapi dia tuh ngadep ke jalanan kayak kakeknya. Jadi pada waktu itu, beberapa lama lah ya, aku tidur nih. Aku kan memang suka ke kamar mamah ya, ke bawah. Nah, tengah malam itu aku kebangun. Ini aku dikasih tau sama kakakku ya. Kakakku tuh sering ngeliat katanya. Tapi dia ngediemin, dia nggak nyamperin aku gitu. Dia ngediemin. Pokoknya setiap jam 2, jam 2 malam sampai mau subuh, itu aku di luar. Tapi aku nggak sadar. Dan aku tuh bangun, jalan, tapi aku keadaan merem gitu loh. Itu tuh aku waktu SD, SD kelas 2 deh, kalau nggak salah ya kelas 2. Aku bangun, dan aku dibawa ke deket tangga. Dibawa ke deket tangga tuh ternyata aku, diajak main, dan hampir banget mau jatoh. Kayak hampir mau dijatohin gitu loh. Iya. Nah, jadi tuh ketahuannya setelah saudara aku dari Soekabuni dateng. Dia nginep nih, nginep. Dia ngeliat kok kayak ada yang aneh dari aku. Kok aku merem, tapi kok aku jalan gitu. Pas diliatin, ternyata, ya aku ngomong sendiri gitu loh. Kayak aku ngomong sendiri, main-main tuh hampir banget mau jatoh. Yang di tempat Pak Anggun, Pak Anggun, Bu Anggun, Bapaknya yang tiduran itu ya. Oh, di teras banget di balkon ya. Tapi tuh dulu, pas Bu Anggun nempatin itu, masih beda. Aku udah direnovasi. Jadi ini tangga, ini kayak balkon gitu loh, jadi ke ruang tamu. Nah, disini kamar abangku. Nah, ada jendela juga tuh. Ada jendela. Nah, disitu aku di projokan itu, aku dibawa ke situ setiap malam. Setiap malam pokoknya. Tapi merem? Aku merem. Itu saudara aku sendiri yang ngeliat. Nah, pas saat itulah, aku langsung diobatin. Ternyata bener. Disitu, kuntilanak sama tuyul. Yang ngajak aku main. Itu aku hampir banget jatoh. Mungkin kalau emang, saudara aku gak datang, aku bisa, aduh gak tau deh ya. Jatoh lah yang bisa jadi. Jatoh kali ya, kan ada yang tau kan. Terus, waktu itu juga mama pernah keserupan. Gak keserupan sih, dia sakit. Sakit tuh awalnya demam. Tapi kok dibawa ke dokter, gak sembuh-sembuh ya. Adanya tuh gak sembuh-sembuh. Udah, tiga kali dibawa ke dokter, gak sembuh-sembuh. Tetep aja panas. Tetep, kayak, orang gimana gitu ya. Akhirnya dipanggilan nih Ustadz nih. Ustadz ditanya, apa dilihat nih sama Ustadz. Ternyata, mama ditempelin sama penghuni situ. Bener-bener mama hampir, hampir kayak, aduh gimana sih, matanya tuh. Bener-bener matanya, ke atas mulu gak bisa tidur. Dia gak mau deket-deket sama siapapun. Tereak-tereak, pas lagi diobatin gitu. Ternyata memang penghuni situ, penghuni situ. Gak suka sama papa. Karena papa sholat terus. Gak suka dari ibadah. Iya. Papa katanya, dia tuh saya benci sama suaminya. Katanya gitu. Karena papa sholat terus kan. Kalau papa emang gak pernah digangguin. Yang sering digangguin ya, mama, aku sama abang-abang aku. Kalau papa gak pernah digangguin. Dan yang paling bikin aku sampai sekarang tuh, ngerasa itu rumah bener-bener serem banget ya. Bukan cuma serem, tapi bahaya juga. Jadi kan mama dulu punya catering ya. Mama punya catering, dan cateringnya ya cukup besar lah ya. Catering buat di PT Cikarang. Mama punya catering tuh. Itu cateringnya berjalan dengan lancar. Lancar banget malah ya. rame deh pokoknya. Tapi kok lama-lama kok jadi bangkrut. Lama-lama bangkrut, dan akhirnya diselidikin ya. Ternyata, di rumah itu tuh ada penghuninya yang dia tuh bikin serat rejeki. Oh iya. Ya, bikin serat rejeki. Bahkan pernah saking bener-bener hancur banget disitu tuh. Tinggal disitu tuh bener-bener usaha semuanya tuh bener-bener hancur berantakan. Susah, susah-susahnya deh pokoknya disitu ya. Sampai susah banget mau makan. Tunggu pernah di rumah itu ya. Terus setiap mau buka usaha lagi tuh kok gagal lagi, gagal-gagal lagi. Udah tuh. Tapi kita belum sadar. Belum sadar kalau ternyata rumah itu berpengaruh banget kan. Udah tuh kita ngejalanin kayak flat aja gitu di rumah itu ya. Sering ya kadang mama sama papa berantem juga. Ternyata tuh berantem karena bawaan penghuni disitu. Bikin emosi lah ya. Jadi tuh itu rumah tuh ditutup sama penghuni-nya. Jadi dibikin rumah itu tuh dibikin kayak gak ada cahaya. Dari gimana sih? Gimana nyebutnya ya? Pokoknya itu rumah tuh bener-bener rumah yang gelap banget deh kalau dilihat sama orang. Mungkin jadi gak ada sinaran rejeki atau apa lah itu rumah. Yang paling seremnya lagi tuh di kamar abang. Yang tempat Bu Anggun tidur ya. Jadi waktu itu malam ya. Malam kalau gak salah ya malam. Jadi kan pintunya tuh papan ya. Pintu itu papan dulu. Kalau di jaman Bu Anggun tuh belum ada toilet. Pasti aku ada toiletnya. Jadi tuh di tangga toiletnya di depan langsung. Toiletnya juga aneh deh. Bentuknya gak jelas gitu. Ya salah-salah gitu kan. Jadi terus setengah gitu kan toiletnya. Abang aku lagi tidur di ruang tengah tuh deket toilet. Di atas. Nah kamarnya disini ini ruang tengah nih. Jadi abang aku itu udah beritidur semuanya. Abang aku nonton TV. Nonton TV tengah malam dan itu pintu kebuka dibuka kayak orang ngintip gitu. Terus ditutup lagi. Terus dibuka lagi. Terus abang aku ngeliatin nih. Abang aku emang gak takut. Dia gak takut. Abang aku dalam almarhum ya. Dia gak takut tuh. Dia lagi nonton bala. Terus diliatin lagi. Pas diliatin sama abang aku langsung segitu dibanting. Gila. Gitu. Tapi abang aku yang di kamar tuh semuanya gak ada yang dengar. Gak sama sekali. Gak ada yang dengar dia doang. Bantingan pintu juga gak dengar juga? Gak ada yang dengar. Cuma dia doang yang bener-bener ngeliat. Dan kalau di kamar mamah di bawah ya di bawah tuh jadi ada toilet ini kamar mamah dan ini tangga. Tangganya itu di bawah toilet lah dapur ya. Langsung dapur tuh ada kamar mandi juga. Cuma kamar mandinya emang gak dipakai. Karena gak enak aja. Takut juga gitu loh. Aku gak pernah mandi disitu juga. Dan itu dapurnya selain nenek-nenek sama aku dalam anak juga. Ada juga itu? Di toilet itu. Jadi itu pokoknya dapur itu gak boleh berantakan sama sekali. Gak boleh kotor. Gak boleh berantakan. Jadi ya kalau kita habis masak harus segera dicuci gitu. Karena ya kalau misalnya berantakan penghuni ini marah. Soalnya setiap malam tuh memang sering banget kayak ada orang lempar-lempar segala macem gitu. Rame aja gitu. Rame. Padahal dia berada tidur. Terus kalau di kamar mamah itu kan ada eh ada apa sih lantainya itu semen. Cuma kamar mamah doang. Yang lain gak ada? Gak ada. Udah keramik semua? Udah keramik semua. Cuma kamar mamah gak tau kenapa cuma kamar mamah doang. Semennya juga semen ngasal gitu loh. Ngasal yang gak halus. Asal-asalan gitu. Nah di ujung pokoknya di ujung di ujung kamar mamah tuh di lantainya tuh kelihatan banget putih-putih. Ternyata pas dilihat sama Ustadz tuh itu tulang. Tulang? Tulang. Tulang mayat. Mayat? Tulang mayat. Itu bukas kuburan gitu. Itu bukas kuburan. Dan kuburannya itu yang paling parah tuh di kamar mamah. Kamar mamah di bawah tuh. Iya. Mungkin bisa jadi ya itu kenapa gak di semen mungkin biar gampang atau apa kita gak ada yang tau kan ya. Pokoknya kelihatan banget itu. Tulang di kamar mamah. Jadi waktu itu pernah ada yang bilang orang pintar juga pokoknya udah banyak deh memanggil orang pintar gitu ya. Itu setelah lama tinggal di situ ya disuruh coba bikin kopi hitam. Kopi kapal lapi hitam sama telur. Telur ayam ya. Tadi gak mau tuh. Gak boleh karena mustrik ya. Cuma kayak penasaran gitu. Penasaran banget. Ada gak sih sama kembang deh. Kalau nggak salah kembang tujuh rupa deh. Sama keminyan. Oke lah nih setiap malam Jumat tuh. Disuruhnya setiap malam Jumat. Tapi dilakuin sama mamah tuh cuma sekali doang. Cuma sekali. Malam Jumat dibikin lah nih. dibikin kopi hitam telur sama keminyan. Pas besokan paginya pas dilihat itu kopinya berkurang. Berkurang dan dibuka telurnya itu busuk. Oh iya. Nah ternyata berarti bener dong. Bener. Tapi diomelin sama papa udah gak usah lagi itu mustrik. Sekali doang nyoba. Sekali doang. Berarti bener doang ada kan. Nah pokoknya sering banget digangguin lagi mandi. Digangguin. Jadi tuh itu kamar mandinya tuh gimana ya? Gak sampe atas loh. Gak sampe atas itu setengah doang. Kadang kalau lagi mandi nih aku mandi gak aku doang sih kadang abang aku juga kadang tuh kayak ada yang ngintip gitu loh kepala. Dari atas. Dari atas gitu loh. Kan karena setengah ya. Jadi kelihatan doang orang mau ngintip. Kayak ada yang ngintip gitu. Terus kalau setengah malam kayak ada yang lari-lari di tangga. Tangganya kan kayu jadi berisik ya. Kayak ada yang lari-lari gitu. Nah abang aku tuh abang di atas aku cowok dia sering juga dilihat deh. Kadang diajak interaksi. Pernah juga? Pernah juga. Dikira dia tuh itu mama. Di bawah kok pake gaun katanya. Gaun Bu Anggut juga pernah cerita ya? Iya. Dikira itu mama. Tapi kok kok kayak gitu? Abang aku gak ini gak apa gak percaya dia. Dia cuek aja. Ya ternyata itu pentilanak. Kumpilanak. Menyerupai pentilanak. Dan nenek-nenek itu sering duduk di tangga. Di tangga. Pernah ada yang liat itu? Abang aku yang liat. Kalau aku cuma mungkin aku jarang diliatin tapi aku diajak. Aku diajak buat ikut dia kali ya. Ikut ke alam dia. Kan kita gak tau. Karena dulu daerah itu masih banyak banget kebun. Banyak pohon-pohonan. Kalau sekarang udah dibikin rumah semua sih daerah itu. Nah pokoknya yang paling sedih banget itu ya itu usaha mamah ancur. Papa juga ancur. Kerjaan abang-abang aku juga ancur semuanya. Bener-bener ancur semua kak. Gak ada yang enggak semua ancur. Semua. Bahkan aduh saking susahnya banget tuh. Ya Allah sedih banget ya pokoknya. Sedih banget tuh aku dulu waktu disana. Dan gak tau kenapa akhirnya kita bisa pisah eh bisa-pisah bisa keluar dari rumah itu. Tuh pokoknya emang serem banget itu rumah kundilanaknya kundilanak merah tuh di kamar di kamar abang aku kundilanak merah. Nah kundilanak itu dia itu gak mau kamar abang aku ini terang. Abang aku itu kan suka banget gengerin musik-musik rock ya. Jadi berisik gitu ya. Mungkin dia kadang ngerasa keganggu kali ya. Jadi dia suka tiba-tiba mati atau sun systemnya mati dibikin mati sinyal-sinyal wifi kan dulu mah pake modem ya. Iya. Sering mati tiba-tiba tiap malem kalau abang aku belum tidur abang aku tidur itu selalu malem ya. Jadi selalu di kayak apa sih orang jalan itu kan kapan jadi dengeran dong kalau jalan gitu itu setiap abang aku lagi nonton itu dia sering digangguin sering di kayak disamperin gitu kayak ditantangin kayak lo ngapain tiba-tiba malem gitu loh. Oh iya iya iya. Jadi tampakin terus sama di depan kan ada balkon ya. Balkon itu madep ke lapangan. Emang sih kata tukang-tukang juga di rumah aku ini serem banget auranya. Jadi setiap malem tuh sering ada yang duduk di balkon depan. Tapi itu katanya genduruwo. Genduruwo? Kamu bukan bukan cewek ini? Kata-kata genduruwo dia seling berdiri di depan pintu balkon itu yang madep ke madep ke lapangan. Banyak juga sering ngeliat disitu. Tapi kalau papa selama disana sih gak pernah digangguin sih papa. Gak pernah ya. Dia doang ya. Kayak kita-kita doang gitu. Tapi kalau sama mama tuh diajak ngobrol sama mama. Kadang mama kan orang Palembang ya. Mama emang gak penakut sih. Mama bilang gini ngapoh sih kau ngapoh kau ganggu-ganggu keluarga aku. Kata gitu. Salah api. Ah salah apa kami? Iya. Iya. Pokoknya sering dijawab sama mama. Ditanya-tanya sama mama. Terus nanti entah ada yang bunyi atau apa ngamuk orangnya. Eh orangnya penghuninya ngamuk disitu. Dan yang paling serem banget sih waktu itu apa ya? Kuntilanak juga. Kuntilanak dia itu melayang di ruang tabung. Ke atas gitu lah. Dari apa sih? Dari ventilasi tuh kan ada ventilasi kecil lah. Terus dari dari mana ya? Dari bawah ruang tabung tuh naik ke atas. Tapi melayang? Iya. Ya abangku ngeliat abangku langsung gak bisa berkutik lagi. Mungkin bener-bener dia ngeliat kali ya sama ada kakek-kakek itu sering naik ke tangga. Pakai tongkat naik ke tangga. Kayak gini jalannya. Oh oke. Tongkat gitu. Tongkat naik-naik terturun lagi. Banyak banget. Dari gangguan ya? Lengkap disana. Lengkap banget. Gak cuma setan doang. Tapi rezeki juga dibikin usaha dibikin hancur. Dan denger-denger sih setelah aku nempatin disitu setelah aku cabut ya dari situ ada yang nempatin nih. Itu dia buka usaha juga. Usahami ayam. Bangkrut. Bangkrut juga. Bangkrut. Dan dia hancur. Hancur-hancur. Oh iya pernah. Tengah malam. Dikirain papa atau efdikirain mama siapa yang nyapu ya. Malam-malam. Tapi dulu tuh pagarnya udah besi. Besi tapi gendelanya tuh gede. Jadi dari luar juga kelihatan. Dikirain siapa kok berisik banget ya tengah malam nyepu. Ternyata gak ada. Gak ada siapa-siapa? Gak ada siapa-siapa. Terus abang aku pulang kerja malam. Jadi itu rumahnya kan di ujung ya. Jadi tuh abang aku pas mau pulang dari jauh tuh udah kelihatan itu rumah kan. Dikirain itu mama mau bukain pagar. Tapi dia tau itu bukan mama. Oh bukan tuh bukan mama. Mama gak pernah. Soalnya mama tidur pasti kan. Ngapain kok berdiri di depan pagar kayak nungguin gitu. Pas disamperin pas udah deket langsung terbang katanya ke abangku. Itu almarhum abangku yang tering digangguin. karena almarhum abangku tidur malam mulu sama abang aku yang kedua tuh sering digangguin juga. Karena mungkin mereka jarang sholat ya. Jadi sering digangguin. Kalau papa enggak Alhamdulillah papa enggak. Dan kalau kakakku yang cewek yang dia pernah sakit juga sakit di guna-guna sama orang dia juga sering digangguin juga. Tapi dia ngelawan. Ini ngelawannya gimana itu? Gimana ya? Kayak dia baca-bacaan gitu. Baca-bacaan. Tapi dia sering ditindihin kalau di kamar. Reprep gitu? Di reprep gitu. Jadi tuh kamar aku kamar aku sama kakakku tuh di deket masjid. Samping masjid. Itu kan pasti azan kan kedengeran banget ya. Jelas. Tapi enggak tahu kenapa tuh kakakku tuh sering banget digangguin disitu. Sering banget. Setiap malam tuh digangguin. Kuntilanaknya juga disitu. Di jendela situ. Aku enggak tahu deh itu kenapa rumah di setiap sudut kuntilanak mulu. Banyak banget ya? Banyak banget. Terus di kamar aku kan jendelanya ada tiga ya. Begini sama begini nih. Nah yang jendela dua itu maduk ke lapangan. Nah itu juga sering orang kadang ngeliat. Kadang ngeliat itu kok kayak ada yang berdiri. Malam-malam gitu. Gimana sih buka hoarding gitu kayak ada yang ngeliat gitu ya. Aku aja selama situ tuh kayak jarang banget buka hoarding takut. Karena aku takut. gitu loh. Aku juga sering ngerasain takut kalau di rumah sendirian. Karena teman-teman aku juga suka ngerasa takut kalau diajak ke atas. Tapi yang paling serem itu itu yang tempat bu Anggun tidur ya di kamar itu sama yang bapaknya tiduran itu. di teras itu ya. Iya di teras. Balkon ya. Balkon di atas ruang eh di atasnya di ruang tabu ini atasnya nih. Itu paling serem. Di situ penggudanya paling banyak ya aku yang dibawa ke situ. Ke situ ya. Yang mau jatuh gitu ya. Karena mungkin aku masih kecil banget ya. Masih SD masih mungkin masih polos-polosnya. Jadi dia senang kali sama aku ya karena dulu kan aku emang ya namanya anak kecil suka main kan. Suka main asal main tidur langsung tidur gak mandi dulu gitu kan. Namanya masih kecil. Terus di situ tuh di rumah itu ada masjid itu tembusannya bisa ke komplek. Dan situ tuh ada apa sih keranda ya. Keranda mayat. Keranda mayat. Di situ ada keranda mayat. ya mungkin faktor dari situ juga kali ya. Maruh ya. Di situ kan ada gardu juga. Ya pokoknya gak ada kehidupan banget di rumah itu. Sepi banget. Sepi banget. Itu jalanan eh jalanan daerah itu bener-bener daerah. Aduh serem banget. Pokoknya aku aja gak akan mau ke situ lagi. Gak akan mau. Sampai sekarang. Tapi aku pernah temen aku kan ada ya rumahnya di deket situ. Aku bilang gini tolong sampein sama yang nontrak di situ. Suruh pindah. Pasian. Hancur usahanya. Terus sekarang pernah ngeliat gak di situ ada yang nempatin gak? Waktu itu sih setelah aku tuh ada Tukamihaya. Yang Tukamihaya itu doang ya? Terus dipindah. Selain itu gak tau lagi. Selain itu gak tau lagi deh. Kayaknya ada deh. Ada deh ya. Kurang tau deh aku gak mau lewat situ lagi. Selain itu udah di tembok. Jadi kita gak bisa lewat. Jadi kayak itu apa namanya jalan buntu gitu. Dibikin jalan buntu di situ. Tapi orang-orang di situ tau kok itu rumahnya angker banget. jadi kalau mau ke rumahku tuh lewatin kuburan. Itu kuburan tua juga. Di situ ada kuburan tua. Ini kuburan. Ini kebun. Kebun. Kontrakan. Baru rumahku. Jadi di kuburan itu tuh sering banget ada keminian-keminian. Iya. Apa sih kayak. Masang-masang lupa gitu ya. Di situ tuh. Di situ pokoknya. Mungkin faktor dari situ juga kali ya pada. Dan di tempat aku kebetulan jadi sarangnya. Sarang kuntilan. Tapi kuntilan itu paling banyak tuh di rumah aku. Anak kecil aja gak ada yang mau. Gak ada yang main di situ? Gak ada yang mau main ke situ. Pasti nangis. Pasti nangis? Nangis pasti. Nah kalau boleh tau pernah ada kayak apa ya teguran-teguran warga gak nih? Cerita-cerita dari warga. Ada. Kok berani sih tinggal di sini? Ada. Gimana itu? Ya bu. Kok berani sih lama-lama di situ emang gak digangguin. Ada gitu. Cuma mama gak mau ini gak mau apa gambar terlalu ambil pusing ya. Mungkin dia juga ngerasa takut juga kali ya. Enggak kok. Enggak. Tapi lama-lama mama kadang nanya sama orang situ. Tapi itu rumah. Serem juga ya. Katanya gitu. Nah akhirnya ada yang bilang. Iya itu rumah tuh bekas kuburan. Kuburan tua. Ada yang bilang itu tetangga. Kuburan tua. Berarti yang kuburan ini emang konfirmasi dari tetangga. Dan emang ada juga tadi yang di kamar. Tulang. Kuburan Belanda. Kuburan Belanda? Kuburan Belanda. Kita di situ. Dan paling ya serem-paling serem sih di kamar mama. Karena ya masih ada tulang-tulang ya loh. Iya. Itu harusnya di keramik lah ya. Ini juga disemennya tuh ngasal. Dan kelihatan banget di ujung-ujung sudutnya tuh kelihatan banget. Putih-putih gitu keluar. Duh. Serem juga kan. Nah itu kan kuburan Belanda. Ada gak setan-setan Belanda gitu yang nunggu Belanda? Itu doang sih yang gaun itu. Yang gaun itu. Kayaknya itu deh. Tapi itu wujudnya mau wujud ibunya? Emak, emaknya? Iya dikira abangku tuh mamah. Tapi kok mamah kayak gitu. Tapi makinnya gaun gitu? Iya gaun gitu kayak. Rambutnya gak pirangga gitu? Enggak deh kayaknya. Pokoknya kayak gaun gitu. Bajunya gaun gitu. Kata abang aku itu bukan mamah. Itu bukan mamah. Lu gak ditegur ya? Gak ditegur. Nah tadi yang kegelandang merah nih gue. Itu yang ngeliat siapa tadi? Abang aku. Abang itu gimana tuh? Jadi tuh dia malam ya. Dia tuh emang suka tidur malam. Abang aku tuh suka tidur malam. Jadi dia pas nyalain lampu apa ya? Pas mau pulang nyalain lampu tuh duduk matanya merah. Gimana itu tuh? Di jendela. Ih, di jendela? Iya. Di jendela. Buset. Abang aku langsung itu langsung istighfar dia langsung. Dia gak bisa bergerak. Langsung diem. Itu matanya merah lu? Bajunya merah juga? Iya. Kuntur anak merah kan merah semua. Merah semua? Kayak serem banget itu kuntur anaknya. Merah. Bener-bener abang aku gak bisa berkutik. Jadi ceritanya ya setelah beberapa hari. Gak langsung cerita ya? Gak langsung cerita. Mungkin takut adik-adiknya takut juga ya. Cuma ya aku kalau mau tidur juga takut. Aku tidur harus mama dulu. Harus sama mama dulu. Baru aku mau tidur sendiri. sama kakakku. Tapi yang sering abang aku sering ditampakin tapi kalau ditampakin dia langsung kayak melutat doang gitu loh abang aku. Kayak langsung diem. Dan dia dia tahu kalau itu tuh kuntilanak. Abang aku tuh diem. Iya. Nah dari sekian banyak ngeliat kuntilanak nih. Dari kesaksian-kesaksian abang ya mbak nih ya. Abang sama kakaknya kan sering ngeliat kuntilanak banyak nih. Bukanya sama semua apa gimana ya? Hancur. Hancur doang. Hancur. Cuman kan tadi banyak nih. Berarti kan ada macem-macem nih. Ada merah. Ada yang putih. Yang putih banyak lah ya. Itu kadang-kadang ada yang hancur. Ada nggak yang mukanya itu biasa aja. Enggak. Hancur semua. Semuanya? Hancur semua. Hancur. Hancur. Dan rata-rata di atas semua itu? Di atas semua. Kalau di bawah itu ya nenek-nenek kayak kakek sama ya itu di dapur. Dapur. Yang tadi gaun ya? Yang sering nyerupain yang lain-lain gitu. Nambah sendiri pernah ngeliat ga sih nenek-nenek ini? Siapa? Aku. Kalau aku engga. Ngga pernah. Yang pernah liat siapa aja tuh? Abang aku. Ya abang aku. Oh abangnya tiga tadi ya? Apa tiga-tiga yang ngeliat? Abang aku yang kedua sama yang di atas aku. Dia sering ngeliat. Sering ngeliat nenek itu? Karena sering ngeliat tuyul lari ke atas. Kayak gimana sih ngerangkak gitu loh. Ngerangkak? Ngerangkak gitu. Tangga-tangga itu kayu kan? Iya kayu. Tangganya serem banget kayak gini. Curam ya. Iya curam. Serem banget tangganya. Jadi kayak ngerangkak gitu loh. Iya. Tadi kan sempat apa namanya manggil-manggil orang pinter nih. Yang salah satunya yang dikasih apa? Suruh itu ya nasi kopi ya sama munceng-munceng ya. Nah yang selainnya tuh apa? Selain orang pinterang itu kan banyak nih. Sering ngasih nasihat-nasihat apa sih? Iya suruh pindah. Suruh pindah. Terus cuma mau rumah itu diselamatin atau dinajikan terus cuma. Gak bisa berarti? Gak bisa. Jadi akhirnya kita disuruh pindah. Akhirnya akhirnya kita pindah dan udah hidup kita berubah lagi. Gak dari kesaksian si orang pinter ini. Itu isinya apa tuh rumah? Iya. Itu kuntilanak sama orang-orang zaman dulu. Oh ada juga orang-orang zaman dulu? Orang-orang zaman dulu. Kayak Belanda-Belanda gitu ya? Cuman emang yang Belanda jarang ngapakin ya? Jarang. Lebih ke setan-setan Indonesia lah ya. Paling yang nampakin yang tadi gaun doang lah ya. Iya itu. Itu doang. Dan yang nenek-nenek ini pernah gak Mbak Lia nih? Ngerasain nih. Ngerasain ada dia. Pernah gak sih? Di dapur masak terus berantakan terus berantakan terus ngamuk dia menang. Aku kan seringnya dimasakin ya sama kamu ya. Yang sering dimasakin. Cuma kadang aku kalau ngerasa takut banget nih. Udah jam 10 malam dulu tuh kalau jam 10 malam tuh kayak malam banget gak sih? Ya dulu ya. Karena aku kalau mau ke atas itu aku itu tangganya tuh kotor terus. Gak panah bersih? Gak panah bersih. Padahal disahbus tiap hari. Terkotor. Kayak ada debu, debu gitu. Padahal tertutup rumah. Tapi kotor mulu. Selalu kotor. Dan di dapur bawah kan ada kamar mandi ya? Iya. Jadi dulu tuh sempet air di atas tuh mati. Nah mandilah di bawah. Mandi di bawah. Terus dikirain tuh itu mama. Ngambilin anduk apa ya? Tentu bukan. Apa itu soalnya? Iya. Tentu bukan kayak bayangan berdiri gitu loh. Situ aku langsung tereak. Tereak aku manggil mama. Mama langsung. Baru yang aslinya lu. Ngapo, ngapo. Kau ngapo. Kau ngapain bahasa paling bang ya. Itu tadi ada yang berdiri, ma. Di apa sih? Di pintu, depan pintu. Berdiri tinggi banget. Udah, udah, udah. Kata-ngapain gitu. Aku kan ya aku kalau ngeliat kayak gitu tuh selalu tereak. Karena masih kecil ya. Iya, karena masih kecil mungkin ya. Tapi yang paling seremnya itu tuh yang aku dibawa setiap malam. Setiap malam itu ternyata setiap hari loh. Mungkin kalau kata orang sleepwalker. Sleepwalker ya. Sleepwalking. Sleepwalking ya. Merem-merem tapi tidur. Tapi dari pengakuan siapa tadi yang menyembuhin? Saudara-saudara aku. Itu emang pengen dibawa. Iya, pengen dibawa. Sama pengundi situ ya. Kementeranak sama tujul itu. Iya. Menteranak sama tujul. Jadi di tangga, dikut tangga. Jadi tuh aku berdiri. Aku tuh begini-begini. Gak tau main apa. Gak tau. Tapi gak sadar kan orang-orang? Sadar. Dan sadarnya tuh ya pas sadar aku manggil aku aku langsung dibawa ke kamar. Langsung aku didoain. Dikasih apa gitu ya. Dikasih bawang putih apa? Kalau gak salah. Bawang putih tunggal gitu ya. Dilihatin tuh sama saudara aku ini dia bakal jalan lagi gak? Terus sempat katanya aku mau bangun lagi. Tapi gak sadar. Nah kan itu kan terjadi beberapa hari nih. Nah sebelum saudaranya datang pernah juga begitu. Nah itu emang balik lagi ke kamar? Setiap mau subuh? Balik lagi ke kamar? Pokoknya setiap mau azan. Tengah malam jam satuan sampai mau azan subuh mungkin. Jangan satu jalan sendiri Mojan balik lagi ke kamar tidur lagi. Berarti taunya dibangun di kamar? Iya. Bisa begitu ya? Kakakku bilang gini dikiranya tuh mau kemana? Gitu loh. Mungkin subuh kan papa bangun sholat ya. Jadi aku suruh pindah mungkin. Tapi enggak aku gak pernah ke bawah. Gak ngerasa juga. Gak ngerasa. Aku juga ngerasa asaf rohazim aku juga takut ya saat itu. Cuma ya kata kakakku gitu. Dikira ke mama. Kalau di CTV kelihatan gila jalan sendiri. Itu gak ada waktu itu ya. Kalau di CTV ya masih jaman dulu banget gak sih 2007-2008. Nah yang ini nih kan sempat ada orang ngeliat gondur-gondur di balkon ya. Nah itu tau gak selesunnya itu? Itu tuh dari kuburan situ kan ada perkampungan ya. Masih tuh banyak kuburan. Nah dari kuburan itu kuburan lama. Berarti bukan dari rumah itu? Bukan. Jadi tuh itu dia mungkin emang itu rumah enak buat ditongkrongin kali ya. Jadi dia kesitulah. Makanya duduk di balkon atas itu. Balkon atas. Tepat jemuran. Tapi ya bukan dia kan yang menyebabin rejeki seret. Bukan. Bukan emang bangun-bangun di dalam. Bangun yang benar-benar tinggal disitu banget. Yang gak akan mau kemana-mana. Udah dibacain doa tetep aja. Tetep aja. Dia sini tetep aja. Padahal itu samping masjid loh. Mungkin karena emang dibawanya kuburan. Mungkin itu tempat dia bagaimana. Gak tau juga ya. Iya bener. Mungkin emang gak cocok dibuat rumah kali ya. Tapi masih ada sekarang gitu ya. Masih. Tapi kayaknya katanya dibobol. Jadi tuh itu rumahnya tuh ada dua. Itu rumah satu. Tapi dibikin dua gitu loh. Tapi aku ngambil yang tingkat. Nah sebelumnya ada tetangga. Tapi tetangga aku gak pernah diusilin. Gak pernah diusilin. Cuma aku doang. Nah tetang-tangga gambar ini. Pernah gak ada yang cerita? Pernah ngeliat sesuatu di rumah itu. Cuma ini doang. Dari atas kan lantai. Iya. Papan ya. Jadi katanya kok setiap malam selalu berisik. Dia nanya lah ke mama. Bu kok di atas tuh selalu berisik ya bu. Ada apa ya bu. Setiap malam. Setiap malam selalu berisik. Kayak ada orang duk duk. Ya orang main-main gitu loh ya. Larian. Kayak anak kecil larian kan berisik ya kalau papan. Dibilang sama mama gak ada kok. Ya dijelasin lah kalau rumah ini sering diliatin segala macam. Akhirnya ya itu. kacau lah. Berarti emang penghuni situ ya yang ibaratnya ganggu banget. Banget. Ganggu banget. Kacau deh. Dan bisa dibilang itu jadi rumah kunci larian. Iya sarangnya. Sarangnya. Tapi sekarang tuh itu rumahnya dibobol katanya. Dibobol jadiin satu gitu. Mungkin biar gak nyubar juga. Kayaknya biar gimana sih. Dari tambah luas tempat tidurnya kali. Dilanak gitu. Dulu. Kacau. Nah kita balik nih waktu ceritanya Ibu Anggun waktu itu kan saya juga denger ceritanya nih. Dia pernah lihat disitu ada kuntilanak bekas orang orang hamil. Jadi ada orang hamil meninggal disitu. Dikuburin disitu kalau gak salah. Nah dia entah gimana jadi kuntilanak terbang-terbang di depan rumahnya nih. Pernah lihat gak apa-apa keluarga mbak? Kuntilanak yang hamil lah gitu. Kalau gak pernah lihat? Gak pernah lihat. Kalau kuntilanak tunin tuh sering mungkin itu yang hamil itu bisa jadi kali ya. Gengguin sering gangguin abang itu. Abang kumulan digangguin cowok. Pokoknya abang aku tidur nih di mukanya. Mukanya ini kak ini muka. Kakinya begini-gini. Ih muka kakinya digini. Iya. Ngelatin kakinya gitu. Iya main-main digini-gini. Serem amat. Enggak pernah ngeliat nih anak-anak tunin. Kalau aku enggak. Mungkin itu kejadian emang waktu itu tahun 2003 ada yang meninggal. Mungkin 2007 udah tenang. Makanya dia gak kemana-mana lagi. Tapi ya itu yang seremnya itu sih. Yang bikin serat rejeki itu doang sih. Emang susah sih kalau rumah ngaruh juga ya. Percaya-nggak percaya. Mungkin ada sebagian orang yang gak percaya kayak gitu. Tapi ya Mbak Lenny gak ngelamih sendiri mbak ya. Bahwa kalau rumah asal-asalan aja rumah kalau penghuninya banyak bisa ngaruh ya rejeki keluarga ya. Oke itu tadi cerita dari Mbak Lia nih. Gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar. Jadi nempatin rumah kontrakan ya. Kontrakan yang pernah diceritain. Rumah satu sih. Tapi yang kontrak disitu ya. Kontrakan yang pernah diceritain di KTM juga nih. Ini unik nih ya. Baru kali ini ya. Ada orang cerita yang nonton ini sesuai nih rumah nih. Dan mau cerita juga kesini ya. Karena yang nyata. nyata sih ya. Itu buat berteges lah kalau emang ceritanya bener nih. Rumahnya sama dua orang yang ngalamin. Mungkin kalau setelah Mbak Lia nih ada yang nempatin lagi bisa cerita kesini. Iya mungkin ya. Kalau tukang mie ayam. Betul. Tukang mie ayam tadi yang nonton juga nih boleh nih cerita ke KTM nih. Hubungin nomornya ada di bawah ini. Oke take you nih Mbak. Udah mau cerita nih. Udah mau main-main nih dari Jatiasi tadi Mbak. Iya dari Jatiasi juga. Masih-masih disitu juga rumahnya. Cuma beda daerah aja. Nebrang gitu lah. Ngapan-ngapan nengok situ Mbak. Fotoin rumahnya kasih kesini. Iya nanti udah saya lihat. Siap-siap. Cuma males aku tuh kalau males jadi ingat masa lalu. Jadi ingat masa lalu. Masa-masa kelam ya Mbak. Iya. Gak suka banget disitu. Aduh gacau-gacau. Oke seperti biasa sebelum closing nih. Gue mau ngingetin kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke akhir kata gue Putro. Berkati.